Dalam operasi justisi protokol kesehatan oleh tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP, masih ditemukan banyak pelaku usaha di pasar baru koto-kota Bengkulu yang menggabaikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Beberapa pelanggaran tersebut diantaranya pedagang yang tidak menggunakan masker, serta tidak tersedianya tempat mencuci tangan. Sempitnya area toko hingga kurangnya saluran pembuangan air menjadi alasan sejumlah pelaku usaha tidak menyediakan tempat mencuci tangan. Meskipun begitu, pelaku usaha tetap mewajibkan para pengunjung untuk menggunakan masker saat berbelanja dan tidak berkerumun. Kemarin itu sudah disiapin, cuman tidak ada corongnya. Oh, tidak ada corongnya? Oh, ini dari awal memang sudah siapkan ya? Sudah, itu ada sabunnya kan yang salin pakai aqua lagi. Soalnya kalau naruh cuci tangan sini mana airnya? Kecil tempatnya, kucu basah kita. Kecil tempatnya, kucu basah kita. Oh, pakai tisu basah ya? Iya, kucu basah ada. Atau hensi-hensi tajar gitu ya? Iya. Atas sejumlah pelanggaran protokol kesehatan, tim gabungan masih memberikan sanksi teguran dan himbawan. Namun apabila teguran tersebut tidak dilaksanakan, sanksi berupa kerja sosial hingga denda akan diberlakukan. Ini ada beberapa masyarakat yang sudah sadar, namun ada beberapa yang belum begitu sadar. Jadi perlu kita ingatkan. Makanya dalam operasi ini ya misi kita untuk saling mengingatkan. Dengan lebih sering kita mengingatkan, insya Allah masyarakat akan selalu ingatkan. Sementara itu di Provinsi Bungkulu, kasus positif COVID-19 hingga Rabu 4 November tercatat sebanyak 1.117 kasus, dengan kota Bungkulu menjadi wilayah tertinggi dan masuk dalam zona merah. Gilang Kriwi Bisono, Kompas TV, Bungkulu Nanti disiapkan aja Bungkulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.